selamat menikmati selamat menikmati papaya hijau papayanya papaya hijau dari kampung dan sama ceker ayam dan kacang tanah papaya yang hijau tadi ternyata dalamnya sedikit kuning tapi gak apa-apa ya teman diiris-iris sesuai selera ya saya iris seperti ini besar-besar seperti ini oke sementara saya umopkan banyunya airnya saya umopkan dulu ini sudah umop saya sambil menunggu bahan yang lainnya ini ayam cekernya sudah tak godok dieluk sudah dieluk biar hilang kotorannya itu sudah dicuci bersih dieluk habis itu diangkat oke terus ini ada jamur salju ya kalau gak salah ini namanya apa lalu disini namanya sudi ini jamur salju ada kacang tanah dan almon jina dan kurma merah ini saya tak kasih 5 biji kacangnya sesuai selera dan kobe kobe ini daun jeruk saya kasih 1,2,3 karena saya suka dan oh iya saya ini tak kasih tak tambahkan ikan jadi sudnya sud ceker sama itu apa papaya tak tambahkan ikan untuk ikannya saya sudah cuci bersih terus digoreng digoreng habis itu masukin air panas jess sekitar 10 menit gitu sudah jangan lupa dikasih jahe biar gak amis biar gak seng-seng teh gitu oke habis itu air sudah mendidih air sudah mendidih saya pendahkan ke panci yang gede untuk ikan yang sudah saya rebus tadi saya pindahkan saya pindahkan ikannya ke rebusan tadi terus langsung saja masukkan kacang tanah dan sembarang tadi waktu 10 menit semua kacang tanah dimasukkan terus cekarnya dimasukkan ya teman-teman cekarnya dimasukkan besisnya itu langsung saja papayanya dimasukkan ini kan sudah umut semua bahan dimasukkan intinya seperti itu ini kan bikin sup ala hongkong itu seperti ini saya tidak begitu pandai sup cuma ini oke yang setahu saya gini gitu oke ini jadinya ceker ayam ikan dan papaya hijau maco ini korma merah dan kacang tanah si kobe dan jahe oke sudah seperti ini nanti apinya mati sudah seperti ini nanti untuk sudi nya untuk sudi nya ini ini terakhir kalau sudah sekitaran kurang 15 menit gitu ya kita baru masukin kita baru masukin oke ini direbus sampai satu jam setengah oke saya buat waktu satu jam setelah ini saya kasih waktu satu jam setengah teman-teman ya oke nanti kalau sudah umep sudah mendidih itu kita kecilkan api api kecil satu jam setengah oke nanti kalau sudah tambahkan garam sedikit habis itu sudah deh jadilah sup nya sup nya terlihat mantap oke teman-teman jadi tampilannya tadi seperti ini saya tambahkan geji geji itu apa namanya enggak tahu kalau di Indonesia apa namanya di sini namanya geji ini saya sudah masukkan ya ini apa itu camur salju saya sudah masukkan jadi tampilannya seperti ini 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 ikannya itu saya masukkan kantong ya teman-teman ikannya biar durinya enggak kemana-mana karena ikannya kalau enggak dimasukkan kantong itu durinya kemana-mana ya oke ini sudah hampir siap karena sudah hampir satu jam setengah ini saya masukkan kata tambahin sedikit barian teman-teman sup disini itu mudah tinggal gobok rampung bodok rampung masukkan garam sudah jadi ya ini saya masukkan garam secukupnya ya teman-teman kasih satu sendok itu takaran itu dah tinggal sedikit lagi sudah selesai ya dah matang ini kok dah nih jadinya seperti ini ya tampilannya ini kantongnya ini bikin jangan dikelihatin ini kan ikan jadi seperti ini tampilannya tinggal nunggu sebentar lagi matang biasanya bisa ditambahkan kelopak supaya ada merah-merahnya gitu ini gak kasih lompak ya semuanya ini kita kasih gaji saja oke kita tunggu umop sebentar biar rata itu garamnya kita matikan api sudah selesai untuk buat nanti malam diminum oke teman-teman semuanya terima kasih sudah menyimak video Rani Menil sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya jangan lupa like komen dan subscribe thank you salam buat keluarga di rumah terima kasih Terima kasih.